Bersama saya, Salwatu Sadia, inilah Aini Sumso, selengkapnya. Pemirsa Kementerian Sosial bersama Dinas Sosial Banyu Asin dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyu Asin dibantu tim kepolisian dan TNI mengevakuasi Fahru Rozi, 45 tahun, yang alami gangguan jiwa. Selanjutnya ia segera dibawa ke rumah sakit Ernal Dibahar untuk menjalani pengopatan. Tim gabungan mengevakuasi Fahru Rozi, warga komplek Geria Gading Pesona, RT 90 RW 7 Kelurahan Sukajah di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyu Asin. Penderita gangguan kejiwaan ini memiliki emosi yang tidak stabil lantaran mengalami halusinasi yang merasa dirinya selalu dikepung warga, hingga memiliki ketakutan yang luar biasa. Akibatnya ia akan menyerang orang-orang yang berada di dekatnya. Dengan kondisi seperti inilah, sehingga keluarga memasungnya yang telah dijalani selama dua tahun terakhir. Untuk mengevakuasi tim cukup kesulitan karena reaksi Fahru Rozi yang selalu melawan, sehingga terpaksa harus diberikan sumptikan penenang hingga dua kali peningkatan dosis. Meski cukup sulit, namun petugas berhasil mengatasinya, mencukur rambut dan membongkar pasung yang selama ini membelegu kedua kaki Fahru Rozi. Setelah berhasil ditenangkan kemudian dimandikan agar segar dan bersih. Selanjutnya Fahru Rozi dibawa ke rumah sakit Ernaldi Bahar, Palembang untuk menjalani pengobatan dan selanjutnya akan direhab di Panti Sosial Bina Daksa SMK Budi Perkasa, Kementerian Sosial di Palembang. Mungkin tadi kan obat penenangnya beberapa kali memang enggak kuat gitu. Jadi diinseksi dua kali. Dua kali aja sudah belum tenang juga, tapi kita tetap evakuasi sehingga segala ditangani dengan baik. Terus setelah ini kita bawa ke rumah sakit L. Adi Bahar di Palembang, dan nanti kita lihat berapa lama di sana, setelah itu kita rehab di tempat kita. Dari Banyu Asin, Ahmad Syaiful, AI News melaporkan.